...dan memancing perdebatan video unggahan Anji yang sedianya berjudul Bisa Kembali Normal? Obat COVID-19 sudah ditemukan itu hilang dari kanal Youtube. Polisi telah menerima laporan dugan penyebaran berita hoax terkait unggahan video itu dan rencananya akan memanggil Anji untuk diklarifikasi. Baru tiga hari diunggah, video wawancara Anji dengan seorang profesor ahli mikrobiologi Hadi Pranoto hilang dari kanal Youtube miliknya. Meski unggahan video sudah ditarik, perdebatan isi wawancara itu masih berlangsung. Melalui akun Instagramnya, Anji mengatakan akan menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapinya. Polo Dametor Jaya akan menelaah laporan dugan penyebaran berita hoax atau konten video yang diunggah Anji untuk kemudian diteliti. Sejumlah pihak nantinya akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi termasuk Anji dan Hadi Pranoto. Kalau kita sudah nanti akan ke depan sudah melakukan klarifikasi kepada pelaporan maupun saksi-aksinya, kita akan juga nanti akan rencanakan memanggil langsung terlapornya sendiri, HP maupun juga pemilik akun daripada Dunia Manji. Sejak kasus COVID-19 muncul di tanah air, polisi telah menangani sedikitnya 70 pelaporan kasus hoax terkait Corona, salah satunya di Surabaya. NF harus berurusan dengan hukum karena saat itu menyebarkan berita bohong tentang adanya pasien Corona di salah satu rumah sakit di wilayah Surabaya. Padahal saat itu kasus COVID-19 belum ditemukan di sana. Tim Saber Polri menerapkan pasal 28 Undang-Undang ITE terhadap pelaku penyembara berita bohong. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan Amin Serebe melaporkan.